Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas salah satu altcoin yang cukup hype, cukup berfundamental, cukup besar juga Yaitu adalah XRP, yang kita akan membuat series baru ini Selama ini kita cukup update market crypto, jadi saya akan coba selang-seling Dimana kita akan membahas lebih karena potensi-potensi altcoin di tahun 2024 Next year itu bagaimana? Apa aja kita buat satu persatu gitu ya, crypto-cryptonya Jadi kita bahas sedikit review fundamentalnya Biar teman-teman mungkin yang udah lama ngeliat crypto bisa lihat lagi, oh fundamentalnya seperti ini, update-nya apa Lalu kita bahas juga secara teknikannya bagaimana Nah di video kali ini kita akan bahas tentang XRP Jadi kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe juga Dan mungkin bisa comment, request, nextnya apa sih yang kita bisa bahas gitu ya Jadi kita bahas nanti lebih karena long termnya Mungkin lebih bahas mengenai time frame daily, time frame weekly Kita lihat secara long termnya sih Karena kita mulai potensi di tahun next year, tahun depan 2024 Kita mulai ya XRP saya rasa di tahun 2023 ini Walaupun market bisa dikatakan stabil, gak terlalu banyak pergerakan Untuk bitcoin gitu yang gak next signifikan Tapi kita sedikit rebound aja XRP ini cukup ada momentum Khususnya di akhir tahun 2023 Dimana sidang-sidangnya kan mereka menang Mereka lagi ada momentum dimana mereka menang sidang dari SEC Jadi it's good Secara price action pun kita bisa lihat ini XRP naik terus Nanti kita bahas teknikannya dulu Kita review sedikit ya Dimana XRP sekarang berada di top 5 Jadi kalau kita potensi untuk XRP naik Mengalahkan BNB, Ethereum atau BTC Saya rasa agak susah sih Jadi kalau teman-teman lihat Apakah XRP bisa ke top 3 Ya mungkin kalau lagi burun Tapi ya saya rasa untuk posisi saat ini Untuk XRP untuk push up lagi gitu ya Untuk naik kembali Mungkin sedikit susah Karena BNB tokennya Binance Kita tahu Binance bisa dibilang exchange terbesar saat ini USDT stablecoin Ethereum adalah smart contracts terbesar Fundamentala kuat, strong Bitcoin apalagi mother of crypto Jadi ya untuk XRP mengalahkan mereka agak sedikit susah Tapi ya top 5 besar Artinya untuk investasi mungkin tergolong lebih aman Karena big cap Apalagi dengan momentum-momentum yang ada Nah ini untuk XRP sendiri secara price action Kita mungkin langsung masuk aja ke dalam update-nya dulu Mungkin kita review sedikit XRP ini apa sih secara fundamental? XRP ini adalah crypto yang bergerak sedikit berbeda dengan yang lain Dimana XRP ini terfokuskan ke dalam payment Karena XRP ini dibuat oleh perusahaan yang bernama Ripple Nah kalau teman-teman tahu sidang Ripple dengan SEC Nah ini sebenarnya ke Ripple-nya Bukan ke dalam XRP-nya XRP adalah masalahnya Tapi yang digugat itu Ripple Karena Ripple ini adalah perusahaannya Nah gitu XRP digital asetnya Nah Ripple ini perusahaan payment Jadi kalau teman-teman tanya XRP ini apa? Crypto apa ini? Lebih karena untuk crypto untuk payment Business impact powered by crypto and blockchain Nanti kita bahas lebih dikit lagi Sebenarnya mereka Fisikan atau yang mereka lihat itu lebih karena untuk mentransformasi Bagaimana Digital payment lah Dengan menggunakan blockchain Dan XRP sebagai asetnya Transform the way you move Manage and tokenize value Dan Ripple ini kalau teman-teman lihat Partnernya banyak Gitu ya Dari bank Dari institusi Dari Banyak sih sebenarnya Kalau teman-teman lihat Ripple Secara partner gitu ya Lalu dia memang Ya Crypto solutions for business Mereka fokus untuk business Tapi bagaimana cara bisnis Menggunakan blockchain Bagaimana cara bisnis Mendapatkan solusi lah Dari crypto sendiri Ya dengan apa? Dengan cross border payments Cross border paymentsnya dengan apa? Dengan XRP Nah Kita bahas disini Disini cross border payments Yang digunakan Ripple ini Bisa dibilang Untuk solve Masalah-masalah yang ada saat ini Dimana masalahnya Lebih karena cross border Jadi anggap teman-teman Mau transfer duit Di Atau transfer uang lah Gitu ya Dari negara A Ke negara B Kan sedikit susah Apalagi kalau jauh Atau Sangat susah digaraplah Negaranya Susah sekali Tapi disini Ripple Ada solusinya Cross border paymentsnya Settlement in seconds Hanya dengan detik Bukan dengan hari Not days Gitu Ini ada penjelasan ya Saya rekomen kalau teman-teman Mau further research lagi Blockchain technology Ini bisa lihat di Websitenya Gitu ya Tapi intinya kalau kita Ini saya zoom Karena saya sudah sempat Lihat gitu ya Videonya Bentar Nah ini Intinya Kalau teman-teman perhatikan Ini misalnya bisnis Sorry ya Anggap disini ada dua bisnis Gitu ya Dua bisnis Mereka mau transfer Dana Ke satu sama lain Tapi ini di dua negara Gitu ya Yang dilakukan apa Dengan menggunakan Ripple Menggunakan ini Satu di Inggris Satu di Filipina Gitu ya Nah yang pertama digunakan adalah Yang dari Inggris Gitu ya Mereka ambil dulu Foreign exchange-nya berapa Secara quote-nya Gitu Oke harganya segini Ini PHP ini bukan Pemberi hadapan palsu Gitu ya Bukan PHP itu Tapi ini Filipina Peso Oke Bukan PHP yang lain Ini Peso Disini kita lihat Nah PHP ini Oh segini 71,28 Peso Oke Nah di approve Ini yang di approve Adalah bisnis di Inggris Gitu ya Bisnis di Inggris di approve Next up Bagaimana Next up Ini mereka menggunakan Digital asset Yaitu adalah XRP Gitu ya Sebagai currency-nya Menjadi bridge Menjadi jembatan Jadi dia menjadi jembatan Antara kedua bisnis tersebut Yang satu di Inggris Yang satu di Filipina Gitu Kan ini kan dua Dua mata uang berbeda Inggris menggunakan pounds Gitu ya Filipina menggunakan peso Nah XRP ini jadi jembatannya Oke Dari pounds Ke XRP Dari XRP ke pounds Eh sorry Dari pounds ke XRP Dari XRP ke peso Gitu Menggunakan apa Menggunakan ripple global Partner network Networknya mereka Ini dari ripple-nya sendiri Jadi ini akan solve Dan ini Seperti ini Ilustrasi seperti ini Ini dilakukan Dalam hitungan detik Intinya Bukan dalam hitungan hari Gitu Bagaimana caranya Menggunakan teknologi blockchain Gitu Semoga teman-teman Mengerti sedikit Tentang penjelasannya Tapi ini adalah Visi dari ripple Mengenai cross border payments Dan apakah ini berguna Menurut saya Berguna Gitu Apalagi ini Untuk perusahaan mungkin yang Besar lagi Kalau perusahaan yang Mendunia Gitu ya Misalnya kita lihat perusahaan Seperti Airbnb Atau seperti Uber Yang di beberapa negara Mereka dengan menggunakan ripple Tekniknya mereka bisa Mempersatukan seluruh Perusahaan yang mereka Intinya Ini kalau kita lihat ke depannya Bukan dalam Hitungan Satu tahun Dua tahun Tapi kalau memang Ternyata benar-benar bisa diadopsi Gitu ya XRP juga legit Dan lain-lain bisa dipakai Ya Ini mungkin akan menjadi Game changer lah Pengubahnya Dia juga ada CBDC CBDC ini adalah Central Bank Digital Currency Jadi ini lebih ke arah Mengenai untuk Pemerintah Tapi kita gak akan terlalu Mendetail Tapi intinya ripple ini Juga aktif Berpartisipasi di CBDC Bahkan dia membuat Platformnya sendiri Yaitu adalah Ripple CBDC Ini untuk mungkin Issuer-issuer Atau mungkin Lebih karena untuk Government Gitu Nah Kalau kita bahas XRP-nya sendiri Ini kan ripple Kalau kita bahas XRP-nya sendiri XRP-nya sendiri ini Lebih di dalam XRP Ledger Gitu Dan XRP Ledger ini adalah Decentralized Public Blockchain Dan ini memang Dia gunakan lagi Untuk bisnis-bisnis Yang ada Oke Ini ada konsensus Dan lain-lain Mungkin nanti kita bisa share Di another video Kita bahas sedikit aja Kalau XRP sendiri ini kan Sebenarnya digital assetnya Dari XRP Ledger Gitu Dan ini yang Kalau teman-teman perhatikan Ini perbedaannya lah Benefit-nya XRP ini cepat 3-5 detik Sedangkan Bitcoin mungkin Ya cukup lama lah 500 detik Untuk settle Satu transaksi Seperti itu Secara cost juga tergolong Lebih murah Jadi memang fokusnya Kedalam payment-nya sendiri Apa yang dilakukan XRP Ledger Ada development-development Yang ada Pastinya Gitu ya Tapi kalau kita Marketing yang terbaru Ini baru sih Dimana ini Mereka sempat ada Marketing di New York Ini di New York Times Square Jadi bisa dikatakan Sebenarnya perusahaan ini Ya ada backup Dan mereka masih aktif Di dalam marketingnya sendiri Gitu Karena fokusnya mereka Ada perusahaan besar Yaitu adalah Ripple Gitu ya XRP adalah anak perusahaannya Nah Lalu kenapa XRP Sempat mengalami kenaikan Ya Dalam beberapa hari terakhir Salah satunya Ada kasus Ya Kasus yang udah selesai Disini kita baca dulu ya Sedikit Ripple Triumphs In Billion Dollar XRP Lawsuit Ya Kasusnya Dimana SEC drops charges Lalu harganya naik 8% Ini apa Ini kasus Dimana SEC drop Mereka punya gugatan Kepada CEO dari Ripple Brad Garlinghouse Dan juga foundernya Chris Larson Oke Nah Kenapa di drop Disini ada penjelasannya sedikit Kenapa di drop Disini The SEC contention with Ripple Labs Isn't isolated Dia accused Dia menggugat Ripple Sorry Menggugat Ripple Eksekutif Yaitu si CEO nya Dan Chris Larson Brad dan si Chris Kedalam pada saat Mereka Operating The sales of XRP Ini dulu banget Pada saat ICO lah Bisa dibilang Dimana harusnya ada Investment Contract Nah Tapi Sebenernya ini dari Juli Hakimnya si Analisa Torres ini Udah clarified Bahwa sebenernya Kalau Sales XRP ini Di secondary marketsnya Gak di dalam kategori ini Ini mungkin agak ribet Untuk temen-temen mengerti Karena memang Regulasi di Amerika ini Cukup Strong Jadi ya Sebenernya kita gak ngerti Kenapa harus ada Investment Contract Secara regulasi-regulasi Yang ada Undang-undangnya mereka Itu Lebih ketat Bisa dibilang Jadi Salah satu Langsung digugat Salah satu langsung digugat Gitu Apalagi kalau memang Dicecar-cecar terus Dan memang Si Brad sendiri Ya memang lagi Menjadi target Dari SEC Bahkan si Brad disini bilang Di tweetnya dia ya Chris and I Were targeted By the SEC In a ruthless attempt To personally ruin us Jadi untuk Ya mengganggu mereka lah Untuk menghancurkan mereka lah Tapi ya Kembali lagi Mereka akhirnya Berhasil menang juga Makanya XRP juga naik Ya Sekarang kita masuk ke technical Ya karena ini udah lama Kita bahas news Fundamental Kita bahas technical juga Jangan lupa Disclaimer on And do your own research Karena setiap keputusan Tetap di tangan teman-teman Ya Dan ya Jangan lupa like video ini juga Kalau teman-teman suka Dimana kita bahas Altcoin-altcoin lagi nih Saya mau bahas Dari weekly time frame dulu Jadi biar teman-teman Mengerti secara garis panjangnya Untuk tahun 2024 Secara khusus XRP Kalau saya perhatikan Ini lagi on the uptrend Ya Dari kemarin ini turun teruskan Ya ini sampai Maret 2020 Sempet drop Ya Desember Karena kasusnya Tapi kalau kita ambil trendline Dari body candle disini Lalu tarik ke atas Ini technically XRP lagi uptrend Atau building uptrend lah Jadi kalau menurut saya Saya akan cukup positif Untuk XRP Ya selama dia masih di atas Uptrend ini Gitu Nah Adalah beberapa level Kalau teman-teman mau perhatikan Untuk resistance yang Paling besar Menurut saya saat ini Secara short term Itu di area 0,58 Ini mungkin bisa ditembus Dalam hitungan 1 Ya mungkin Sebulan Kalau memang Trendnya terus naik ya Untuk market crypto Karena disini Resistancenya Resistance weekly Cukup besar Ini dari harga sekarang Ini naik sekitar 8, Atau 8 sampai 10% Gitu Jadi ini menjadi target Short termnya XRP Yaitu di area Kisaran 0,57 Kalau tidak salah Gitu ya Ini berapa 0,58 0,57 Ya di area ini Nah Kalau kita ke time frame daily XRP juga ada Short term resistance Short term resistancenya itu Di area 0,54 Gitu Ini dikit lagi sih Hampir kena Disini Ini naik sekitar 2%an Karena teman-teman bisa lihat disini Masih ada rejection After rejection Disini ada rejection 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 Ini testing juga Sekali disini Jadi ini XRP mau mencoba untuk breakout ini Kalau udah berhasil breakout Saya rasa Retest Mungkin naik lagi Jadi ini potensi long Kalau untuk trade ya Long mungkin naik sekitar 6%an 7%an Gitu Ini kalau kita lihat secara Trading Strukturnya Strukturnya mereka itu seperti ini Untuk SRP Ya Atau yang kedua ya Ini Breaking down lagi Mulai turun lagi Untuk secara support Kalau teman-teman perhatikan Bisa dikatakan 0,51 Ini menjadi level supportnya Ini yang terdekat Gitu Jadi kalau teman-teman mau long Dengan harapan dia untuk naik lagi Mungkin longnya di area ini Gitu ya Tapi kalau mungkin Untuk investasi Atau lebih karena untuk jangka panjang Ya Saya perhatikan mungkin di area Bawah sini Di kisaran area 0,44 0,45 Dollar Ya Sen Disini kenapa? Karena teman-teman bisa lihat disini Ini cukup kuat Secara time frame dailynya Ini Ya Ini ada confluence disini Disini juga Gitu ya Disini Body candle-nya disini Cukup strong Next up Kita bisa perhatikan juga Di area ini Ini juga menjadi support Gitu ya Jadi ini bisa diperhatikan Garis warna biru tua Yang putus-putus ini Yang kedua Ini menarik Untuk diperhatikan Ya Karena kalau bisa Let's say XRP drop Ini drop sekitar 15% Dan which is Ini possible Ya Mungkin di market crypto Jadi ini menjadi Opportunity Untuk dollar cost averaging Kalau memang XRP bisa drop Ini kalau teman-teman tertarik Berarti dikisar area 0,44 78 Atau 0,45 Kira-kira dikisaran area Tersebut Oke Resistance-nya terdekat Di area disini 0,54 Dan Ini resistance kuatnya Sekitar Kisar 0,58 0,57 Gitu Dan kita bisa juga Dijadikan support Di area bawah sini Di area kisaran ini Di trendline bawahnya Kalau teman-teman Secara weekly Bisa kelihatan Dimana Area level supportnya Pastinya adalah Di area kisaran garis Putih ini Gitu Selama dia hold Uptrendnya ini Masih cukup Positif Gitu Dengan Kita punya Kita punya Projeksi Gitu ya Bahwa untuk XRP ini Kembali mengalami uptrend Karena kan dia sudah menang Dari gugatan-gugatan SEC Dan Bitcoin Continue untuk mengalami Kenaikan Gak under pressure Halving Bitcoin Dan lain-lain Ini harusnya boost XRP Seperti itu Jadi mungkin ini dulu Untuk kita membahas sedikit Mengenai XRP Potensinya bagaimana sih Resistance-nya Fundamentalnya Maupun update terbaru Dan kalau misalnya Teman-teman suka video ini Jangan lupa to share videonya Like ataupun subscribe Dan sekali lagi Thank you semua for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya